Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau ngenalin snack-snack Jepang Yang insya Allah halal untuk dimakan kita sebagai muslim Karena udah aku scan pake aplikasi halal japan Buat kalian yang belum install, silahkan install dulu Download di appstore ataupun playstore Dari snack-snack ini ada yang halal level 1, level 2, dan level 3 Apa itu level 1? Silahkan dibaca di sebelah sini Walaupun cuma snack, ternyata banyak snack di Jepang yang mengandung barang-barang yang gak boleh kita makan loh Disini aku udah nyiapin 7 item, ayo kita langsung unboxing aja Yang pertama ada pie no mi, cokoretto pie, kue pie coklat Ini menurutku enak banget coklatnya, manis Manisnya pas banget Kalau bahan-bahannya yang mencurigakan disini ada nyukazai Tapi disini nyukazainya dari daizu yurai Atau berasal dari kedelai Jadi insya Allah aman Yang kedua ada susu almon Susu almon ini dari Marusang Karena merk yang sebelah belum tentu halal Yang terkenal itulah Ini udah gak 100% susu almon Cuma udah banyak campurannya Kita lihat komposisinya Udah ada campuran kaju, ada campuran budo kaju, sari buah Ada campuran nyukazainya juga Tapi disini dari tumbuhan Ada campurannya dari shokobutsu yushi atau lemak nabati Jadinya aman karena dari nabati Dan yang ini rasanya yang manis Yang ketiga ada oreo Oreo ini sama rasanya kayak yang di Indonesia Yang ini isinya 30 keping Dibungkus dalam 10 bungkus Jadi kalau makan sebungkus isinya 3 Cuma gak ada logo halalnya aja yang ini Di komposisinya atau genza ryome Yang mencurigakan ada nyukazainya Tapi dari tumbuhan Terus di bahan alerginya ada komugi dan daizu Komugi itu gandum, daizu itu kedelai Jadi dari tumbuhan juga aman lah Selanjutnya ada kerupuk Jepang Atau yang kita sebutnya senbei Ini dari setoshio Dan disini ada tulisannya ebi Ebi itu udang Shio itu garam Aji atau mie itu rasa Selanjutnya ada kuromame senbei Atau senbei kedelai hitam Jadi senbei ini ditaburin pakai kedelai hitam Disini ada tulisannya nihong no okome yakupasento shio Takara oishi Nihong itu Jepang Okome itu beras 100% shio itu menggunakan Takara artinya makanya oishi itu enak Karena menggunakan 100% beras Jepang makanya enak Dan di komposisinya Gak ada yang mencurigakan Semuanya dari shokubutsu atau nabati atau tumbuhan Isinya 10 lembar Dan di bahan alergennya Hanya daizu kedelai Jadi insyaallah aman Selanjutnya ada sakut tokarui Barbecue Dan di bahan alergenya cuma komuki sama daizu Gandom dan kedelai Tapi di tempat produksinya dia bareng sama bahan dari susu dan udang Tapi kalau di dalamnya gak ada Kalau dari bahan-bahannya Banyak yang berasal dari tumbuhan Shokubutsu Selanjutnya ada Ritz Ritz ini Satu-satunya produk yang berlogo halal Makanya di halal Jepang ada halal level 1 Karena dia bersertifikat halal Bahkan ada logo halal MOI-nya di belakang Dan ternyata memang produksinya di Indonesia Dan diimpor ke sini Pengimpor perusahaannya ada di Tokyo Shinagawaku Higashi Shinagawa Oke jadi gitu Senek-senek halal yang ada di Jepang Dan aku harap kalian bisa nginstall aplikasi halal Jepang Karena sangat membantu saat kalian belanja Jadi gak usah repot-repot lagi baca komposisi Dan baca-baca kanji Karena itu membutuhkan waktu yang lama Tinggal scan aja barcode-nya dan muncul halal atau haramnya Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi tinggal di Jepang Sampai ketemu di part kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax